Ulat bulu berubah menjadi kupu-kupu. Di taman yang cerah dengan bunga-bunga bermekaran, hiduplah seorang gadis bernama Bey. Dia suka menjelajahi alam, penuh rasa ingin tahu tentang segara hal. Suatu hari, Bey di taman menemukan ulat kecil yang lucu. Wow, ini apa ya? Saikor ulat kecil? Ternyata saikor ulat bulu merangkak di atas daun. Bey merasa sangat aneh. Jeti dia memutuskan untuk mengamati ulat bulu ini. Lihat apa yang akan terjadi padanya. Setiap harinya, dia akan datang ke taman, merawat bunga dan tanaman. Di waktu yang sama, juga mengamati dengan cermat. Proses pertumbuhan ulat bulu, siringnya waktu berjalan. Bey menemukan beberapa perubahan. Ulat bulu tidak lagi sama seperti dulu. Ulat bulu menjadi lebih montok. Dan melepaskan lapisan demi lapisan kulit. Setelah beberapa hari, Bey terkejut dan mengetahui. Ulat bulu mulai di atas daun. Dibungkus dalam kepompong. Sepertinya semacam. Bersiap untuk perubahan khusus. Aku ingin tahu, apa yang akan berubah. Setelah menunggu beberapa saat, kepompong mulai bergerak. Lihat, kepompongnya akan pecah. Bey mulai melihat kepompong itu mulai terbelah. Kupu-kupu bunga yang cantik. Perlahan-lahan keluar dari sana. Wow, kupu-kupu yang cantik. Sayapnya sangat cantik. Kupu-kupu bunga melebarkan sayapnya yang berwarna-warni. Menari dan bermain di taman. Seolah-olah memperlihatkan kecantikannya pada dunia. Bey tidak tahan untuk bertepuk tangan dan teriak. Bersorak untuk kupu-kupu cantik ini. Saya belum pernah melihat sesuatu yang begitu indah. Saya sangat suka kupu-kupu ini. Dengan mengamati proses ulat bulu ini, Bey mengerti sebuah kebenaran. Menjadi cantik bukalah hal yang mudah. Seperti seekor ulat bulu yang sedang melalui proses keluar dari kepompongnya. Untuk menjadi versi dirinya yang cantik. Para penggemar Bey juga membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Dengan begitu, kamu bisa menjadi lebih cantik dan luar biasa lho. Baiklah, hari ini sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi lain kali. Dah-dah!